Intro Hai Capekon, selamat datang kembali di channel ini, semoga sehat selalu Kali ini saya akan reading babak baru untuk Capricorn di bulan November 2023 Babak baru di bulan November ini setelah beberapa planet selesai transit Kita lihat untuk Capricorn, November, Energy General, segala aspek kehidupan, apa yang paling dominan Mudah-mudahan kebaca ya, Capricorn, November Purpose, I know that I'm here to do Capricorn, utamakan moonshine, tapi kalau teman-teman tidak tahu moonshine ya Ikuti zodiac sun yang teman-teman ketahui seperti biasa ya Tidak akan resonate sepenuhnya karena ini bacaan general Capricorn, November Satu kartu Pork in the root Kita lihat seluruhnya Capricorn November Capricorn Temperance Knight of Cups Ten of Cups Ten of Cups Kindness Queen of Pentacles Queen of Wands Five of Cups Eight of Cups Eight of Cups Ten of Wands Nine of Cups Nine of Cups ya Nine of Pentacles ini kenyamanan dari sisi financial dan materi ya Capricorn Artinya untuk keuangan sepertinya kamu memang sangat memprioritaskan kenyamanan dari sisi financial dan materi Mungkin untuk sebagian Capricorn ada yang memulai rencana di masa yang lalu Di November ini merealisasikan menjalankan bisnis baru atau usaha yang baru Tetapi sepertinya terkendala sesuatu hal Ini bisa saja perizinan ya Atau dokumen-dokumen tertentu Kalau Capricorn mengajukan proposal lamaran kerja pada periode ini terkendalanya dari dokumen-dokumen nih Capricorn Tapi sepertinya masih bisa untuk diperbaiki dokumen-dokumennya Ya di masa sebelumnya Queen of Pentacles Energi Capricorn mengutamakan untuk posisi yang baik di pekerjaan, di bisnis, ataupun di usaha Fokus pada karir, aktivitas, dan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan uang Dan ini menunjukkan kestabilan dari sisi pekerjaan Dan karena kestabilan dari sisi pekerjaan inilah Capricorn merealisasikan rencananya di masa yang lalu pada November ini Ini untuk menjalankan bisnis ataupun usaha dari ide yang tercetus di dalam pemikiran Capricorn Di sini temperance ya Jadi di bulan Oktober ini babak baru Tetapi energinya temperance Pemulihan, adaptasi, penyesuaian, dan pengendalian situasi agar tetap bisa stabil ya Capricorn Ada 10 of Cups yang ada di dalam pikiran Capricorn adalah keluarga Tempat tinggal Orang-orang yang disayang Kepikiran untuk punya tempat tinggal yang baru Yang nyaman untuk diri sendiri ataupun untuk keluarga Tapi pada periode ini Queen of Ones Sepertinya banyak yang baru dimulai Sehingga untuk mencapai impian Membeli properti yang baru Untuk tempat tinggal yang lebih nyaman ini Belum bisa terlaksana Karena masih awal ya Capricorn Mulailah ketika bulan November ini Afirmasikan hal-hal yang positif untuk target-target Capricorn ke depannya Kalau memang target selanjutnya adalah rumah Atau tempat tinggal yang lebih nyaman Maka mulai menabung ya Capricorn Kalaupun ada proposal yang ditolak Atau dokumen yang belum lengkap Ini bukan berarti akhir dari segalanya Tetapi masih ada waktu untuk memperbaiki Atau untuk mengatasi semuanya Ya, melengkapi dokumen-dokumen itu Oke, disini ada 8 of Cups, 10 of Wands, dan 9 of Cups Ya, anxiety Ada rasa ketakutan dan kecemasan Karena terbelenggu dengan beban dan tanggung jawab Kayaknya ada kesempatan yang ditawarkan kepada Capricorn Ini bisa saja dari sisi pekerjaan ya Dikasih side job atau dikasih project gitu Oleh pimpinan atau oleh rekan Tapi Capricorn disini khawatir tentang keluarganya Bisa khawatir tentang anak Atau khawatir tentang pasangan Atau ibu orang tua ya Karena prioritas Capricorn yang ada di dalam pikirannya Ini adalah orang-orang yang disayangi Kalaupun disini ada pekerjaan Ataupun project yang resikonya adalah mengabaikan keluarga Sepertinya ini yang membuat Capricorn cemas Dan Tidak bisa menerima project itu Ya Oke Tapi saya lihat disini ada 5 of Cups dan this rank ya Ada rasa kesedihan Pada periode November ini Rasa penyesalan Tetapi Penyesalan ini seperti ditahan-tahan ya Capricorn Ada rasa Berdosa ya Capricorn Tapi rasa berdosa ini dipertahankan Karena Dengan adanya night of cups yang melintang Sepertinya Capricorn enggan untuk Entah itu meminta maaf Atau memulihkan koneksi Padahal energi utamanya healing Energi utamanya adalah penyembuhan Arahnya Capricorn ingin memulihkan koneksi dengan seseorang Dari sikap Capricorn yang Capricorn sadari ini Gak baik ya Karena munculnya rasa menyesal Tapi Capricorn kayaknya bertahan Entah ini karena harga diri Atau self ego ya Nah disini Capricorn ada fork in the road Sepertinya akan dihadapkan dengan dua pilihan Pilihan apa yang Capricorn pilih Antara dua mana yang satu dipilih Ini akan menentukan nasib perjalanan Capricorn ke depannya Karena itu pilihan sendiri Maka segala konsekuensinya Harus dihadapi ya Capricorn Harus memilih ini Gak bisa hanya berdiri diantara dua pilihan ini Atau gak bisa kaki kiri ke satu jalan Kaki kanan ke satu jalan berbeda Gak bisa Harus dua-dua kaki Capricorn melangkah Untuk memilih jalan yang baru Artinya disini akan ada move Pergerakan ya Capricorn Dan pergerakan ini memang Arahnya dari sisi karir dan pekerjaan Ini adalah awal baru Langkah baru Capricorn Untuk menuju karir pekerjaan Yang memang sudah dituju oleh Capricorn Kalau memang saat ini sudah berkarir Dan sudah mantep ya Maka ini ada opsi lain Yang diciptakan oleh Capricorn Yaitu tadi Seperti yang saya katakan Bisnis baru atau usaha baru Yang ingin dijalankan Sehingga harus membagi dua fokus Itu arti Kartu For Enderode ini Oke Tapi kalau Capricorn saat ini Memang belum punya pekerjaan Maka akan ada dua pilihan yang datang Pilih pekerjaan mana yang Memberikan kesempatan kepada Capricorn Ya Kartu purpose ini juga menunjukkan Tujuan hidup Ya Kamu tahu bahwa Kamu ditempatkan dalam situasi ini Untuk suatu tujuan tertentu Yang Tujuan itu mungkin kamu gak tahu apa Tapi ketika kamu berada di tempat ini Yakin aja Kamu akan diperjalankan Untuk hal-hal yang baik Kedepannya Hanya situasinya Saya lihat disini Echo Sword Dan Nine of Swords Beban, tanggung jawab Defensif Rasa cemas Dan ketakutan Dan terbelenggu dengan Pemikiran-pemikiran Ketakutan Ya Ini saya rasakan dari sisi Uang Ya Kekhawatiran tentang masalah uang Atau pekerjaan Dan kekhawatiran tentang jalan yang akan Di Hadapi oleh Capricorn Kedepannya Takut dengan rintangan-rintangan Takut dengan masalah-masalah Padahal itu belum datang Takut dengan tanggung jawab besar Sehingga kalau Capricorn takut dengan tanggung jawab besar Bisa terjadi Pengabayan kesempatan Nah disini ada Penyesalan Kesedihan Capricorn Jadi Kalau memang Ada kesempatan besar yang ditawarkan kepada Capricorn pada periode ini Jangan langsung menolak Fikirkan baik-baik dulu Karena disini arahnya saya lihat ada penyesalan Ya Merasa menyesal Telah menolak kesempatan emas Ya Dan disini Nine of Pentacles ya Menunjukkan financial yang stabil Pemasukan Dan investasi Ya ini Ini arahnya ada investasi Untuk bisnis baru Ataupun usaha yang baru ini Oke Capricorn Kalau untuk asmara Berpasangan ataupun single Ini waktunya kamu untuk memulihkan Menstabilkan diri kamu Kalau untuk berpasangan Ini saatnya untuk memulai hubungan yang baik dengan pasangan Ada pintu baru yang terbuka untuk kamu Memperbaiki hubungan dengan pasangan dan keluarga Kalau di masa yang lalu kamu merasa masalah kamu ini kamu pikul sendiri Maka pada periode ini Kamu bisa menanggalkan masalah kamu itu dan coba lihat ke keluarga kamu Yang sebenarnya selama ini membutuhkan perhatian kamu Karena ada sikap pengabayan dari kamu selama ini dengan pasangan atau dengan keluarga kamu Nah untuk yang single pada periode ini sepertinya ada yang datang Tapi kamu menolak Tapi seseorang yang kamu harapkan justru tidak datang Capricorn Kamu mencoba bertahan dari rasa kesedihan kamu Ada juga rasa kejenuhan Kamu ingin adanya seseorang yang datang Tapi kamu menginginkan orang yang kamu harapkan ini datang Tapi sepertinya kamu berada di antara dua pilihan Capricorn Tinggalkan harapan kamu dan terimalah harapan yang baru Meski saya rasakan disini sebagian Capricorn masih ada kecemasan Tentang tanggung jawabnya Ada rasa takut ketika menerima harapan baru Takut nanti tanggung jawabnya terbengkalai Mungkin ada sebagai single parent, mother figure atau father figure ya Rasa kecemasan dan terbelenggu Dengan rasa ketakutan-ketakutan Apakah orang ini nanti bisa menerima anak saya, menerima keluarga saya, menerima masa lalu saya Ada rasa ketakutan-ketakutan itu Oke, padahal kalau terlihat dari sisi financial dan purpose disini Capricorn sudah siap Dengan dirinya sendiri Tetapi Capricorn tidak percaya dengan situasi sekelilingnya Misalnya tidak percaya kalau Orang-orang di sekitarnya bisa menerimanya Kalau dia menerima pasangan yang baru ya Capricorn Sebagian Capricorn single berfikir untuk berumah tangga Tetapi belum ada seseorang yang Diterima proposal cintanya oleh Capricorn Oke, Capricorn semoga dilimpah ke rezeki dari berbagai aspek kehidupan Oke, Capricorn saya akan baca lanjutannya Untuk eksklusif membership The Sun Bagi teman-teman yang ingin menonton Langsung join membership Ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini Bagi teman-teman yang sudah join Langsung aja ke playlist membershipnya Saya pikir bacaan itu cukup sampai disini Semoga bermanfaat, saya selalu dan berkelimpahan Jangan lupa di like, komen, share Untuk personal reading berbayar Nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini Thank you for watching Capricorn Bye bye